Sejumlah warga disabilitas, mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 yang digelar KPU Kabupaten Pekalongan. Kegiatan simulasi dilaksanakan di TPS III, Desa Wangandowo, Bojong, Kabupaten Pekalongan. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui estimasi waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga simulasi dirancang semirip mungkin dengan situasi sebenarnya yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam simulasi tersebut, total terdapat 286 warga yang masuk dalam DPT TPS III turut memberikan suaranya. Sejumlah warga disabilitas ikut berpartisipasi, mereka mengikuti setiap tahapan dalam proses pemungutan suara. Tujuannya kita memberikan gambaran, baik kepada masyarakat, stakeholders, terus para peserta, baik itu partai politik, dipilih maupun dipilih kampanye. Ini bagaimana nanti keadaan atau bagaimana regulasinya tentai pas di TPS pada waktu pemungutan dan penghitungan suara. Kita untuk simulasi kita mendekati real ya, kemudian kalau TPS itu harus mulai jam 7, kita pasti juga sudah melaksanakan jam 7 itu KPPS yang mengambil sumpah kepada anggotanya. Sementara salah satu pemilih disabilitas, Singkir, mengatakan dirinya terkendala tidak ada fasilitas kurang. Kursi roda untuk disabilitas. Jadi harusnya ada kursi roda untuk disabilitas. Dari tahun-tahun yang kemarin dia juga seperti ini. Seperti ini maksudnya tidak ada kursi roda? Ada kursi roda. Berarti pengennya nanti di fasilitasi pasirnya ada kursi roda? Karena kan di desa Awangrua kan banyak disabilitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.